Brip2FN yang bakar suaminya Brip2RDW ternyata tak ditahan polisi. Meski sudah menewaskan suaminya sendiri, Brip2FN rupanya yang ditahan di sebuah tempat. Hal ini dikatakan oleh Kabit Humas Polda Jatim Kombespol Dirmanto. Diketahui, Brip2FN membakar Brip2RDW menggunakan cairan bensin di rumah mereka, Sabtu, 8 Juni 2024. Sehari setelahnya, Brip2FN langsung ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan di Mapolda Jatim, Minggu, 9 Juni 2024. Namun, tersangka ditempatkan di pusat pelayanan terpadu RS Bayangkara, Surabaya, agar dapat memenuhi kewajibannya memberikan air susu ibu, asi, terhadap ketiga anaknya yang masih balita. Pasangan suami istri Brip2RDW dan Brip2FN selama 5 tahun usia pernikahannya telah dikaruniai 3 anak yang berusia di bawah 5 tahun, Balita. Anak pertama berusia 2 tahun, sedangkan anak kedua dan ketiga adalah kembar, berusia 4 bulan. Selain itu, Dirmanto juga menambahkan mengenai temuan penyidikan seperti dalam hasil gelar perkara yang dilakukan anggota Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda Jatim. Bahkan, Brip2FN sempat melakukan upaya untuk menolong suaminya yang tak berdaya karena terbakar. Hal tersebut dibuktikan dari adanya bekas luka pada kedua lengan dan jemari tangannya akibat terkena jilatan api. Kondisi kesehatan yang dialami Brip2FN tersebut, juga telah dilakukan mekanisme visum untuk melengkapi berkas perkara tersebut. Bahkan, Brip2FN juga diberikan pendampingan psikologis, disamping bergulirnya proses hukum atas kasus tersebut. Pendampingan psikologis tersebut melibatkan psikiater dari bidang kedokteran dan kesehatan di Dokes, Polda Jatim. Selain diberikan kepada Brip2FN, pendampingan psikologis tersebut juga diberikan kepada ketiga anak Brip2FN yang masih berusia di bawah 5 tahun, Balita. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!